Orang yang berumah tangga adalah orang yang harus bersikap dewasa Mereka yang berumah tangga adalah mereka yang telah melepaskan kesenangan pribadinya Untuk berubah menjadi kesenangan bersama suami, istri, dan anak-anak Orang yang telah berumah tangga adalah orang yang telah melepaskan egonya Jangan sampai aku bahagia tapi rumah tanggaku rusak Jangan sampai aku senang di luar bersama teman-temanku tapi istriku menderita di rumah Jangan sampai aku menghamburkan uangku untuk hobi dan kesenanganku Tapi kemudian anak-anakku tidak mendapatkan jatah rezekinya Maka orang yang berumah tangga ini adalah orang yang benar-benar diharapkan Dia telah sempurna secara ilmu, secara akal, dan telah sempurna secara kejiwaan Agar di rumah tangga itu ketika terjadi masalah bisa diselesaikan dengan kepala dingin Itulah kenapa kemudian rumah tangga ini adalah sesuatu yang kita tidak boleh mempermainkannya Kelak pertanggung jawabannya bukan hanya di mata mertua anda Tapi Allah subhanahu wa ta'ala langsung yang akan menanyakannya